Pernikahan menjadi hal yang menyenangkan jika bertemu orang yang tepat. Barangkali ungkapan ini sesuai dengan kisah hidup pasangan lansia berikut ini. Sebuah akun TikTok bernama Trisno Bunyamin membagikan kisah seorang kakek dan nenek yang saling setia hingga maut memisahkan. Semasa hidup kakek dan nenek ini selalu melakukan aktivitas bersama. Bak pasangan muda, pasangan lansia ini juga menghadiri pernikahan anggota keluarga berdua. Meski usianya sudah renta, kakek dan nenek ini punya semangat yang tinggi saat berdua. Tak heran keharmonisan keduanya membuat cucu-cucunya terharu. Sayang suatu hari sang nenek jatuh sakit dan harus dilarikan ke rumah sakit. Pada saat itu kondisi nenek sangat mengkhawatirkan dan tak sadarkan diri. Nenek pun meninggal dunia setelah sempat dirawat di rumah sakit. Kepergian nenek untuk selamanya ini tentu membuat kakek merasa sangat terpukul. Jika biasanya terlihat ceria, di pemakaman belahan jiwanya ini kakek tak ragu meluapkan emosi kehilangannya dengan menangis. Meski terbatas fisik yang renta, kakek berbaju biru ini tetap ingin mengantarkan istrinya ke peristirahatan terakhir. Sambil digendong kakek tersebut mengikuti iring-iringan jenazah. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!